Yaman kembali meluncurkan rudal balistik ke arah Israel pada Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Adapun serangan itu diluncurkan Yaman seusai mengancam akan menjadikan Laut Merah sebagai kuburan kapal Israel. Dikutip dari The Times of Israel, IDF mengakui bahwa rudal balistik kelompok Houthi ditembakkan. Serangan rudal tersebut mengarah ke pelabuhan Eilat di selatan. Namun Israel mengklaim rudal balistik itu berhasil ditangkis oleh sistem pertahanan udara jarak jauh Arrozionis. Oleh sebab itu, rudal permukaan Houthi tidak memasuki wilayah udara Israel. Meski begitu, sirina peringatan pun tetap meraung-raung di sekitar Eilat. Sementara dari video yang beredar terlihat sebuah rudal meluncur dengan suaranya yang bergetar. Lesatan rudal tersebut menyisakan asap putih memanjang. Di satu sisi, Houthi telah menembakkan beberapa rudal balistik dan drone ke Eilat sejak awal perang Israel-Hamas pada bulan Oktober. Namun Israel selalu mengklaim bahwa pasukannya berhasil mencegat semua serangan Houthi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.